Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemerhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitassahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Baik pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan yang bersambung sepertinya dok. Jadi pertanyaan pertama, anak usia 1 tahun 10 bulan sudah tidak asi, sakit panas yang cukup tinggi, sekitar 38,8, menceret-menceret dan muntah-muntah. Mohon sarannya bagaimana penanganannya. Kemudian dilanjutkan, setelah atau dalam kondisi demikian, susah makan, baiknya bagaimana untuk menstimulasi nafsu makannya. Ya, tadi sudah ya, untuk nafsu makan bisa digunakan dengan rebusan temulawak. Dosis bisa lihat di buku Formularium Obat Herbal Asal Indonesia. Tapi kalau yang paling sederhana, rebusin saja lah temulawak 2 jari, potong kecil-kecil, direbus 3 gelas jadi 1 gelas. Ya, terus bagaimana untuk sakit ininya dulu, sakit menceret dan muntah. Menceret dan muntah itu bisa banyak penyebab. Bisa karena tipes juga bisa jadi. Bisa juga karena infeksi virus juga bisa jadi. Jadi harus diperhatikan penyebabnya apa dulu. Tapi minimal pada orang yang diare, yang ditakutkan adalah kekurangan cairan, kekurangan elektrolit, dan kekurangan glukosa. Maka langkah konkret yang paling sederhana adalah gunakan air madu. Maka itu ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah, Ya Rasulullah, saudara sakit perut Ya Rasulullah, lagi diare Ya Rasulullah, lagi buang air besar sering Ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Minumin madu. Karena ada teks hadisnya itu, ada yang bilang diare, dalam hadis Bukhari, tapi ada juga yang bilang sakit perut. Ya, ada hadis yang lainnya. Tapi contoh di sana adalah, contoh untuk masalah perut, Rasul merekomendasikan apa? Madu. Balik lagi tuh, Ya Rasul masih sakit, madu lagi. Sampai 3 kali itu sakit. Bilang, saya sudah melakukan Ya Rasulullah, kenapa may sakit? Perut saudaramu yang salah. Minumin madu lagi. Jadi nggak nyalain madunya tuh, nyalain perutnya. Jadi artinya, madu itu memiliki efek apa? Glukos. Glukos itu penting buat orang yang diare. Karena pada orang yang mual, yang muntah, yang diare, napsu makan tidak ada. Terus kebutuhan energinya dari mana? Glukosnya. Yang paling cepat dengan menggunakan madu atau oralit. Oralit itu kan isinya gula dan garam. Saya lebih baik jangan pakai gula, pakai aja madu. Kenapa? Karena madu itu ada efek antibiotik alamiah. Madu ada enzimnya, madu ada glukosanya. Jadi saran saya, bikinkan air madu, misalnya 250 cc air, tambahkan madu 2 sendok, tambahkan garam seujung sendok teh. Malah kalau perlu, airnya pakai rebusan teh. Jadi bikin teh kental. Yang di dapur itu kan ada teh tubruk atau teh celup. Celupin aja tuh, 5 saset gitu kan, kental tuh. Nah, setelah kental, tambahin madu 2 sendok, tambahin garam seujung sendok teh. Aduk, minum sesering mungkin. Bahkan kalau perlu setiap BAB, minum. Setiap BAB, minum. Nah, itu untuk mengatasi gawat daruratnya. Sambil dilihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya bakteri, biasanya saya kasih, saya ingatkan lagi. Kalau penyebabnya bakteri, obat herbal yang paling ampuh untuk antibiotiknya adalah sambiloto. Sambiloto, sambiloto, dan sambiloto. Sama kunyit. Kunyit itu juga cukup efektif. Tapi sambiloto terlebih dahulu. Kalau misalnya ada iritasi lambung, mualnya yang sangat, boleh nggak sambiloto? Waspada. Saran saya diganti dengan kunyit dulu. Karena di sini ada masalah muntah-muntah. Biasanya saya suruh rebusan dulu nih, temulawak sama kunyit. Direbus tadi, temulawak 2 jari, kunyit 2 jari, potong kecil-kecil, 3 gelas air menjadi 1 gelas. Kalau mau ditambahin teh juga boleh, lebih cepat. Tambahin madu 2 sendok, tambahin garam seujung sendok teh. Minum itu. Itu ngurangin mual, terus kemudian madu juga dengan cairan yang cukup bisa mencegah hindarnya dehidrasi. Karena kalau dehidrasi akan menyebabkan panas yang terus-menerus. Coba lakukan itu, evaluasi 2-3 hari. Kalau tidak ada perubahan, maka barunya harus ke dokter. Harus dievaluasi. Ini karena apa? Karena kalau tipis, pengobatannya berbeda. Tapi dengan cara-cara itu mudah-mudahan bisa membaik. Sambil demamnya dikompres. Dengan air biasa. Sambil demamnya dikompres. Sambil demamnya dikompres. Terima kasih.